Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa kabar kawanku semua Apa kabar kawanku semua Kali ini saya membuat Masakan khas jerobohan Yaitu mie kocelok Dan tengok kawanku Kuah yang pekat Hmm Dipadu dengan sambal yang meletup Sememang yang ngam sekali Di cuaca Yang sejuk hujan Dan lainnya macam nih Kita coba dahulu Udah terliur kawanku Tak boleh balik kampung Tidak apa Tapi bolehlah Merasakan masakan kampung Yaitu masakan Khas jerobohan Yaitu mie kocelok Kita rasa dahulu Bismillahirrahmanirrahim Waduh Enak sekali kawanku Mie kuning kita Celurnya sekejap saja Lalu Disini saya menumis Bumbu mie koceloknya Yaitu Nanti saya tulis ke Dalam listrik stand Bawang merah Bawang putih Dan bujang sering Atau Ebi Lalu saya masukkan kuah Ini adalah kaldu Waduh ayam Ayam direbus Ayam direbus Di bumbu garam Dengan Direbus macam itu Lalu setelah direbus Kita goreng Jadi let's wear Sweat ayam begini Menangkan santan garam Agak-agak saja Dan mie ini Setelah dicelur Jangan lama-lama Kita saling Setelah dicelur Barang dan gula Setelah dicelur Apinya kecilkan Lalu kita pekatkan Dengan tepung Maizena Atau tepung jagung Atau tepung Tapioca pun boleh Apa mana-mana tepung Kerjanya Untuk pemekatan Dan memang yang diinginkan Dan memang yang diinginkan Adalah betul-betul yang pekat Pemekatan Tapi masih boleh diinginkan Hmm Wanginya Kita coba dahulu Rasanya bagaimana Seperti yang diinginkan Sebelumnya Sebelumnya Wah Tukup Ini pekatnya macam ini Kawanku Bekat tapi Masih boleh Di Struput Cara penyajiannya Adalah macam ini Ada sayur Toge Ada kobes Dan Telur rebus Yang sudah direbus Masak Lalu Sewiran ayam Dan Biasanya Saya menggunakan Daun bawang Atau Daun Sup Atau Seledri Tapi Di rumah saya Tak ada Lalu macam ini Saja Dan Kita jerus Dengan Supnya Yang kita masak Tadi Karena Supnya ini Betul-betul Panas Sayurannya Ini tidak perlu Untuk direbus Tapi Kena dicuci Bersih Tapi Kalau kawanku Semua Tidak suka Baunya Dengan Toge Bolehlah Direbus Dahulu Setelah begini Kita masukkan Kuah Tuz Suka Hati Kita masukkan Bawang goreng Atasnya Dan Sambal Pastinya Dan Bila Suka Video ini Silahkan Like Subscribe Dan Drop Komen Tentunya Jumpa lagi Di video-video Saya yang akan Dandang Bye Bye